Terima kasih. Dan yang kita tahu multipolar ini lini bisnis atau matra bisnisnya ini sangat banyak. Dan ini sudah menyasar semua lini kehidupan masyarakat. Dari retail konsumennya, ada juga healthcare, media telekomunikasi, finance, dan ada beberapa lini lain. Tapi apa sebenarnya yang ingin disasar dari super holding tech ini dari multipolar Pak Adrian? Ya, multipolar seperti yang mungkin kita semua sudah tahu adalah tech investment company. Jadi kita ini melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam atau menyasar ke Indonesian middle class consumer. Jadi itu adalah investment basis kita. Jadi dalam melaksanakan strategi tersebut, kita kan ada empat pilihan. Pertama adalah kita investasi di digital startup. Yang kedua adalah kita masuk ke dalam IPO market. Kita percaya bahwa segmen teknologi di pasar market Indonesia pada saat ini masih kecil. Dan ke depannya itu akan masuk bergerak ke arah 5, 10, sampai 15, 20 persen. Jadi investasi yang kita lakukan di teknologi itu ke depannya akan banyak membuahkan hasil. Dan yang ketiga, kita itu mau menjadi partner untuk perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia. Dan yang keempat, kita melakukan transformasi digital di operating company kita. Jadi ini adalah empat strategi dari multipolar. Kedepannya kita akan, dari sisi investasi, kita akan terus mencari investasi atau peluang-peluang. Di mana kita bisa fokus ke area-area yang memang akan secara bisnis gitu ya. Akan ke depannya akan berkembang, khususnya ke dalam digital economy. Karena kita tahu gitu ya, bahwa digital economy itu adalah things on the future. Jadi digital economy itu akan membawa Indonesia salah satu faktor untuk kita keluar ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu keluar dari COVID itu akan banyak dipujat oleh digital economy. Jadi kita akan banyak fokus di sana. Baik. Pandemi sebagai game changer sekaligus digital ekonominya ini sebagai pintu keluar kita juga untuk bisa survive dan keluar dari pandemi COVID begitu ya Pak Adrian. Tapi kalau untuk sektor utama yang juga ingin disasar, ini menarik. Kalau tidak salah tadi ada satu poin adalah mendigitalisasikan perusahaan-perusahaan tradisional. Nah ini ada PR berat tidak sebenarnya Pak? Dalam apa yang sudah dilakukan oleh perseroan atau oleh perusahaan untuk mendigitalisasikan perusahaan-perusahaan tradisional. Ini penting juga soalnya. Benar. Benar. Tadi yang mungkin Cita Kris sudah utarakan bahwa bisnis multipolar itu banyak. Artinya apa? Kita nggak mungkin lah bisa melakukan itu semuanya sekaligus. Artinya kita harus melakukan prioritisasi. Jadi dari vertikal-vertikal itu kita sudah menentukan nih. Ada empat vertikal di mana kita mau fokuskan. Yang pertama itu adalah bisnis di retail kita. Kita mau menjadikan bisnis retail ini menjadi namanya omni channel retail. Jadi itu yang pertama. Kita fokuskan di segmen retail. Dan yang kedua adalah financial services, yang ketiga adalah healthcare, yang keempat adalah teknologi. Jadi usaha kita ke depannya dalam hal transformasi itu kita fokuskan keempat area ini. Oke baik. Dan salah satu itu tadi yang menarik juga kan. Mendigitalisasikan perusahaan tradisional. Nah kita beralih ke perusahaan atau kinerja multipolar yang ini melonjak begitu kinerjanya sampai 250 persen. Di antara mungkin banyak usaha yang selama pandemi ini bahkan mengalami sunset. Ini sunrise terus nampaknya ya Pak ya. Kita berharap seperti itu ya. Ini melonjak 250 persen pada kuartal 2 di tahun ini. Gambarannya secara umum seperti apa Pak untuk pendapatan yang diperoleh oleh perseroan, Pak Adrian? Ya. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan kuartal 2 di 2020, pendapatan multipolar di kuartal 2 di 2020 ini itu meningkat lebih dari 10 persen ya. Jadi itu adalah 2,8 triliun ya. Kalau kita melihat di kuartal 2 2021 dibandingkan dengan kuartal 2 2020. Nah kenaikan itu banyak sebagian besar itu ditunjang dari kenaikan bisnis kita di MPPA, di Hypermart. Ya kita bisa lihat turnaround. Ini sudah terjadi nih. Turnaround di Hypermart di mana omni channel yang sudah kita jalankan itu sudah mulai membuahkan hasilnya. Ya jadi sekarang kita melihat banyak perubahan dari behavior orang nih. Yang sebelumnya langsung datang ke grocery store gitu. Mereka sekarang sangat comfortable belajar online. Dan ini hasilnya sudah kita lihat di tahun 2021 di kuartal 2. Jadi pendapatan kita ini yang salah satu yang menunjang kenaikannya lebih dari 10 persen itu adalah dari Hypermart. Oke baik. Jadi ini contoh ya digitisasi di omni retail. Dari sisi retail konsumen ternyata yang lebih banyak atau lebih dominan menopang pendapatan perseroan hingga bisa melonjak 250 persen. Tapi bagaimana dengan mungkin finance begitu Pak saat ini juga sedang booming. Ini menjadi porsi tertentu tidak yang diperhatikan oleh multipolar untuk saat ini? Finance dalam pengertian financial services ya. Contohnya bank gitu ya. Ya memang kita dari 4 fokus area tadi ya sudah saya utarakan. Salah satunya adalah financial services. Kita melihat gitu bahwa ke depannya disruption di digital itu akan terjadi di financial services. Mungkin kita sekarang semua tahu ya euforia di market ya terkait dengan digital bank. Itu semua orang tuh ngomongin gitu ya. Semuanya semua digital gitu. Jadi bank sekarang masuk ke digital. Kalau area payment kan sudah ya. Jadi sekarang payment tuh sudah clear lah. Leadernya di payment itu siapa. Dan the next disruptionnya itu akan terjadi di bank. Dan kita percaya bahwa itu akan bagus benar gitu. Untuk menunjang ekonomi Indonesia digitalisasi di bank. Baik dan integrasinya juga jelas begitu ya Pak. Apalagi menyasar untuk membesarkan omni channel juga kaitannya dengan financial service juga begitu ya Pak Adrian. Kalau untuk target pendapatan Pak dan laba bersih untuk tahun ini seperti apa targetnya Pak? Ya kalau kita melihat sebenarnya pertanyaan kita sebenarnya satu lah ya. Apakah kita sudah keluar sih dari COVID? Unfortunately itu adalah sesuatu yang agak sulit dijawabnya. Ya kalau kita melihatnya kita keluar dari satu varian gitu ya. Udah beres sekarang penurunan gitu ya. Kita berharap ke depannya tidak ada varian-varian baru lagi gitu. Cuma kita tidak tahu. Dan kita tahu bahwa setiap kali ada varian baru masuk ke dunia atau masuk ke Indonesia. Itu tiba-tiba dynamicnya berubah. Dynamic detail khususnya di mall gitu ya. Tiba-tiba ada kebijakan PPKM mau ditutup. Benar. Nah itu kan akan impact ke bisnis kita. Cuma ya kita berharap bahwa di retail kita itu akan terus menyumbang yang besar gitu ya. Sebagai sumber pendapatan yang besar. Dan kita merasa bahwa online omni channel kita sudah kuat nih. Jadi contohnya nih di bulan Juli itu kita sudah mencapai sekitar 10% dari total penjualan offline itu sudah di online untuk MPPA. Dan ini ke depannya akan terus bertambah. Dan saya tadi menjawab pertanyaan Cakri. Kita berharap ya kita akan membukukan penghasilan atau laba bersih yang positif ya. Di tahun 2021 itu harapan kita ya. Dan akan lebih bagus ya dibandingkan 2020 kita tahu bahwa laba bersih kita unfortunately masih negatif ya. Berkaitan dengan COVID dan sekarang anda di recovery lah. Kita berharap itu bisa positif. Baik itu harapan bersama. Tapi selama masyarakat masih membutuhkan bahan pangan dan ada omni channel dengan perusahaan dengan supermarket atau groceries yang bisa online. Kita masih optimis ini masih bisa menopang dari sisi kinerja ataupun pendapatan lebih dari perusahaan begitu. Kita sangat optimis karena kebutuhan sehari-hari ya. Baik kita masih akan bahas terkait seperti apa prospek dan perkembangan dari Multipolar TBK di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan kembali usai jeda. Pemirsa PT Multipolar TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 32 tahun lalu. Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan sejumlah infografisnya untuk Anda. Silahkan Dodi. Ya, Yusuf Nisakit, ya saham PT Multipolar TBK memang tumbuh pesat sejak akhir semester satu tahun ini. Kita langsung saja simak datanya. Ya, PT Multipolar TBK dengan kode saham MLPL. Pencatatannya pada 6 November 1989. Papan utama, kemudian bidang usaha utama, computer and services. Sektornya perindustrian. Sedangkan untuk subsektornya ada perusahaan holding multisektor. Selanjutnya kita lihat data terkait dengan pemegang saham PT Multipolar TBK. Inti anugerah Pratama memiliki 9,73 miliar lembar saham atau 66,47%. Kemudian dimiliki publik atau masyarakat 4,038 miliar lembar saham atau 27,59%. Dan sisanya Connery Asia Limited, 870,12 juta lembar saham atau 5,94%. Berikutnya kita lihat pemirsa pergerakan nilai saham PT Multipolar TBK. Dimulai dari pembukaan perdagangan saham awal tahun di 70 rupiah per lembar saham. Kemudian beranjak naik terus sampai maksimal atau paling tinggi adalah di Juni, tanggal 16 ya, 775 rupiah per lembar saham. Terjadi penurunan tipis di bulan berikutnya dan kemudian terus menurun hingga di penutupan perdagangan kemarin atau 6 September ada di level atau di angka 486 rupiah per lembar saham. Demikian Cakri informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dodi untuk informasinya dan kita kembali dengan Pak Adrian Suherman, CEO PT Multipolar TBK. Pak Adrian, kita sama-sama melihat tadi pergerakannya ini sangat pesat begitu ya, meroket bahkan dari 70 lalu di Juni tadi ada di sekitar 700an. Nah seperti tadi Anda katakan juga di bulan Juni-Juli memang faktor konsumen atau daya beli masyarakat yang juga menopang salah satunya harga saham. Tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan sampai ada penurunan sedikit begitu untuk harga saham di hari kemarin di 400 sekian. Apa sebenarnya sentimen yang paling mempengaruhi pergerakan saham dari MLPL, Pak Adrian? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai harga saham sih itu di luar kontrolnya kita gitu ya. Ini balik lagi ke arah bagaimana persepsi atau bagaimana investor kita percaya dengan kinerja yang multipolar gitu. Jadi terlalu banyak lah faktornya. Kalau buat kita sendiri di multipolar kita selalu fokus ya di operasional kita, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita balik lagi kita selalu fokus ke anak usaha kita, di mana kita bisa terus melakukan transformasi digital. Dan bagaimana transformasi digital itu bisa sukses. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya yang akan dilihat itu adalah kinerja perusahaan. Ya, angka akan bicara. Dan juga strategik decision kita, langkah-langkah kita, partnership kita dengan siapa, itu yang akan bicara. Jadi balik lagi kalau ke harga saham, itu kita serahkan lah ya ke masyarakat bagaimana mereka menilai. Baik, baik. Tapi optimisme pasar melihat pergerakan sahamnya nampaknya bisa masih tetap menarget untuk MLPL. Pak Adrian, ini setelah multipolar berinvestasi di Bukalapak, ini juga sedang booming di awal bulan lalu. Multipolar kira-kira akan melakukan corporate action apa lagi yang akan dibidik oleh multipolar begitu? Ya, jadi kita balik lagi ya ke 4 strategi multipolar. Di strategi kita kedua adalah kita akan masuk ke dalam IPO market untuk tech companies. Dan kita tahu bahwa ke depannya banyak perusahaan-perusahaan tech yang sekarang lagi mau masuk IPO. Dan kita berharap ya kita bisa berpartisipasi di sana gitu. Karena ke depannya kalau pada saat ini tech company itu hanya mungkin kurang dari 1% dari total stock market di Indonesia. Dan ke depannya dalam waktu 2, 3, 5, 10 tahun ke depan itu akan naik gitu ya. Contohnya di MSCI itu sudah nyampe angkanya 20%. Jadi apa yang kita investasi di tech company kita berharap dan kita yakin bahwa ke depannya itu akan terus bertambah baik. Jadi beberapa perusahaan yang ke depannya mau IPO contohnya adalah Gotoh dan juga ada beberapa e-commerce lain. Ya, kita akan coba bisa masuk berpartisipasi di sana. Oke, baik. Dan ini kita juga bisa boleh berharap nih ya kalau multipolar mungkin secara internal akan menyiapkan startup mungkin berbasis digital melalui inkubator yang multipolar. Karena kan juga ada usaha Ventura Capital begitu kalau tidak salah Pak ya. Ini akan melakukan, akan ekspan ke arah situ tidak Pak Adrian? Nah, benar. Jadi kalau kita melihat memang di dalam multipolar itu kita juga menginkubasi perusahaan. Sebagai contohnya adalah OVO. Mungkin kalau pada belum tahu gitu ya, awalnya itu OVO itu dibangunnya itu di dalam multipolar. Salah satu ya masukin bubator multipolar. Salah satu masukin inkubasinya. Dan kita mengembangkan itu dengan membawa partner-partner. Kita membawa Grab, kita membawa Tokopedia untuk masuk ke dalam OVO dan itu berkembang. Dan itu strategi yang sama. Kita juga akan menginkubasi sendiri beberapa area yang kita lihat akan potensinya besar. Dan kita juga akan melakukan investasi ke dalam startup-startup company yang ada di Indonesia. Dan hanya nggak hanya di Indonesia, kita juga melakukannya di region. Baik, kita sudah melihat contohnya jelas. Ada OVO, ada Grab yang sudah masuk inkubasi. Begitu kita lihat kesuksesannya ke depan lagi dengan strategi yang akan disiapkan oleh multipolar untuk menyiapkan salah satunya startup berbasis digital. Sukses selalu untuk multipolar TBK. Terima kasih Pak Adrian untuk kesempatannya hari ini dan salam sehat Pak. Terima kasih, Cakti. Ya, Womirsa, Korpotek Sedakian, segera kembali usai news update. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.